Intro Halo, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya berada di Jembatan Gatot Sebroto Ngancau lagi disini Ini kondisi airnya Agak kemerah-merahan ya Dan kondisi airnya juga surut Mungkin baru mau naik pasang ini Target ikan hari ini adalah Apa aja dah Mau ikan sepat, mau biawan, mau nila Yang penting bukan ikan sapu-sapu Kita bawa pulang Yang penting bisa kita konsumsi hari ini Oke, lanjut Saya angkat dulu Jembatan Gatot Sebroto Jembatan Gatot Sebroto Ini tuh kemarin Beberapa hari yang lalu Pas Lebaran Idul Fitri ya Mungkin Ya, satu minggu yang lalu Disini Sungai ini terjadi banjir ya teman-teman Banjir besar Jadi dari hulu sana Saya berharapnya ikan dari hulu sana itu Pada turun ke sini semua Semoga aja ada yang masih nyangkut-nyangkut disini Ya, ikan-ikan nila Ikan sepatka Atau ikan diawan Alhamdulillah kalau misalnya dapatkan patin kita hari ini Semoga aja Oke, lanjut lagi Jembatan Gatot Sebroto Ikan sepatkan Ikan sepatkan Di angkatan Ya, gak ada mau kena ikannya Banyak ikan sapu-sapu aja yang kena Kita pindah ke lokasi lain ya Di jembatan satunya Oke Berangkat Oke, ini hasil kita sementara ya Hasil sementara Ikan sepatnya ada Empat Ikan puyuhnya ada satu Lumayan Oke, kita lanjut di lokasi berikutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih banyak lagi Oke Mantap Oke, teman-teman Ini lanjut Kita di spot kedua ya Disini Di Muara Sungai Anak Sungai Karangumus Ini ada pintu airnya ya Kemarin banjir sampai sini nih teman-teman Oh, banjir Besar Ini ada batasnya nih Nah, ini ya Oke, ini Mudah-mudahan kita mendapatkan Ikan yang bisa dikonsumsi hari ini Oke, lanjut Ikan sapu-sapu Sama anak nila Kecil sekali anak nilanya Ini kita bawa pulang aja teman-teman Kita taruh di akwarium Buat membersihkan akwarium saya di rumah Dan ikan nila ini Buat Kasih makan Ikan belida saya di rumah juga Ikan 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 Ternyata teman-teman yang timbul-timbul ini itu ikan sapu-sapu semuanya sekalinya teman-teman tuh tuh dan sapunya kecil-kecil di sini kalau di tempat saat tadi yang pertama tadi itu ikan sapu-sapunya besar-besar kerennya ikan sapu-sapu ini kira ikan biawan atau sepat itu ikan sapu-sapu semua tuh baru dapat ikan biawan ya teman-teman disini juga sepi cuma dapat dua ikan biawan sama ikan lele jadi kebanyakan ikan sapu-sapunya disini ini kan airnya nggak keruh nih jernih jadi mungkin ikannya ngeliat juga harinya udah panas kayaknya saya mau pindah ke Unmul deh cuma lihat-lihat dulu kalau misalnya mungkin kan untuk diturunkan ancau ya saya turunkan sebenarnya sih sudah cukup dapatnya hari ini yang bisa dimakan tapi karena mumpung masih ada waktu belum terlalu siang juga saya mau cari tempat lain dulu ya di spot oke kita lanjut berangkat sana baru mau pindah pas diangkat dapat nila lumayan Alhamdulillah tapi nggak sempat ngerekam tadi pas ngangkatnya lumayan ya oke nah ini dapatnya lagi teman-teman di spot kedua tambahan ikan nila ikan lele sama ikan biawan lumayan ya kita berada di lokasi ketiga teman-teman disini airnya bau ya teman-teman bau rumput-rumput busuk itu jadi ikannya kayaknya sepi disini tadi sih saya ketemu teman saya juga ada yang katanya ngancau tadi di sini ada sekitar dua jam kah tiga jam nggak dapat sama sekali katanya jadi kalau gitu saya juga nggak mau nurungkan ancau nggak dapat juga paling sepi timbul-timbulan ikan juga nggak ada ini mungkin akibatnya karena banjir kan rumput itu terendam setelah itu rumput itu menjadi busuk karena selama satu minggu rumput itu terendam ya mengakibatkan oksigen terlarut di dalam air itu tidak ada jadi ikannya ikannya pada mabok ini aja banyak anak-anak udang kecil-kecil di pinggir-pinggir itu pada ngap-ngap terus ikan yang kecil-kecil ikan-ikan seluang itu juga ngap-ngap terus saya tadi saya lihat di depan sana ada banyak juga anak-anak nila yang kecil-kecil segini pada ngambang semua ya itu kalau gitu saya mau cari anak-anak udang aja dah buat ikan makan ikan saya di rumah eh lanjut nah ini anak-anak udang ini teman-teman nih tuh udangnya pada minggir semua mabok dia jadi kita ambil ini aja kita tangkap ya nah ini kita ngambil ini aja ya disini tuh keong-keong kecil aja pada naik semua artinya airnya ini nggak ada oksigen ya berbeda dengan ikan-ikan jenis ikan sapu-sapu atau ikan lele itu masih bisa bertahan kalau mereka ini kan mencari oksigen yang yang terlalu dalam air ya lanjut saya tangkap lagi anak-anak udang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu ya videonya Alhamdulillah masih ada yang kita bawa pulang hari ini yaitu ini ikannya ikan lele ada satu ikan biawan satu ikan nila satu ikan sepatnya empat sama ikan puyuknya satu dan juga beberapa ekor udang ya nah jadi rezeki itu ya teman-teman tiap hari itu nggak sama rezeki itu tiap hari berbeda-beda jadi kita syukuri aja apa yang kita dapat mau dapat banyak kita syukurin mau dapat sedikit kita syukurin ataupun kita nggak dapat sama sekali kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan oke teman-teman alhamdulillah alhamdulillah ini cukup aja buat kita makan hari ini dan lagi satu teman-teman jangan lupa makan ikan oke nah itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah